Burung puyuh merupakan burung yang terkenal karena dagingnya yang lezat dan telurnya yang kecil namun bagi zi tinggi Oleh karena itu, burung puyuh sering dijadikan sebagai burung ternak untuk dimanfaatkan telur dan dagingnya Telur dan dagingnya sangat digemari oleh masyarakat Permintaan telur dan daging burung puyuh yang tinggi tentunya menjadi sebuah peluang usaha yang menjanjikan Burung puyuh memiliki banyak sekali jenisnya Jika kalian tertarik untuk ternak puyuh pastikan dulu jenis burung puyuh pedaging atau petelur yang ingin diternak Berikut ini beberapa jenis puyuh yang cocok untuk dijadikan pedaging dan petelur Burung puyuh batu adalah salah satu jenis burung puyuh asli Indonesia Burung puyuh batu ini berhabitat di dataran tinggi yang terjal dan berbatu di mana mereka dapat dengan mudah bersembunyi di celah-celah batu Mereka sering ditemukan di lereng gunung, tebing, dan lembah yang bersema Puyuh ini mudah ditangkap dan dijadikan hewan budidaya karena banyak tinggal di dataran dan jarang sekali terbang ke sana kemari Burung puyuh batu ini memiliki ukuran tubuh yang kecil yaitu hanya berkisar 15 cm Burung ini memiliki warna tubuh yang cukup mencolok hitam ke abu-abuan dan berwarna putih pada bagian lehernya Burung puyuh Jepang merupakan salah satu jenis burung puyuh yang paling sering dibudidayakan sebagai puyuh petelur karena puyuh Jepang mampu menghasilkan telur sebanyak 250 hingga 300 putir setiap tahunnya Jenis burung puyuh Jepang juga mudah dibudidayakan Burung puyuh Jepang memiliki warna bulu coklat muda Burung puyuh Jepang memiliki tubuh yang bulat dan besar dengan ukuran 19 hingga 21 cm dan untuk ukuran tubuh betina biasanya lebih besar dibandingkan dengan yang jantan Puyuh gonggong Jawa merupakan salah satu jenis puyuh yang paling banyak dibudidayakan Puyuh ini memiliki ukuran tubuh yang cukup besar Panjang puyuh ini mencapai 23 cm Karena memiliki ukuran tubuh yang besar Puyuh ini sangat cocok jika dimanfaatkan sebagai puyuh pedaging Burung ini cukup mudah dikenali Karena tampilannya yang khas Yaitu berbulu kemerah-merahan Dengan tanda berbentuk seperti cincin Yang berwarna hitam pada bagian kepalanya Berikut ini langkah-langkah yang harus dipersiapkan Dalam ternak burung puyuh Hal pertama yang harus dipersiapkan adalah kandang Untuk bentuk kandang dan material Kalian bisa membuatnya dengan menggunakan kayu Atau rangka bajaringan Pastikan kandang burung puyuh memiliki kelembapan Sekitar 30 hingga 80% Dengan suhu normal yakni sekitar 20 hingga 25 derajat celcius Penerangan pada kandang juga diperlukan Sekitar 25 hingga 40 watt pada waktu siang Dan 40 sampai 60 watt pada waktu malam Tidak hanya itu Dalam budidaya ternak burung puyuh Kalian juga harus memiliki beberapa kandang Kandang yang pertama untuk proses pembibitan Kandang kedua untuk para induk Kandang ketiga untuk para anak burung puyuh Kandang yang keempat untuk pertumbuhan anak puyuh Setelah mempersiapkan kandang Hal yang harus dipersiapkan selanjutnya adalah Pemilihan bibit unggul Karena jika memilih indukan yang memiliki kualitas bagus Maka akan menghasilkan telur dan anakan yang berkualitas pula Untuk ternak burung puyuh Tentunya tidak bisa membiarkannya dengan tumbuh sendiri tanpa diurus Kita harus memperhatikan kebersihan kandang Karena kebersihan kandang akan mempengaruhi kesehatan puyuh nantinya Bersihkanlah kandang secara rutin Agar puyuh bebas dari berbagai macam penyakit Jika puyuh terdapat tanda-tanda mencurigakan Segeralah pisahkan puyuh dari yang lainnya Agar tidak tertular Dan segeralah lakukan pengobatan Kita juga harus memperhatikan pakan mereka Pakan burung puyuh sebenarnya dibagi menjadi dua jenis bentuk Yaitu berbentuk tepung dan pelet Bentuk tepung biasanya akan diberikan pada usia di bawah 3 minggu Sedangkan yang berbentuk pelet Akan diberikan pada usia 3 minggu Pemberian pakan dapat dilakukan 2 kali sehari Pada pagi hari dan sore hari Sekian dulu ya video kali ini Terima kasih sudah menonton Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih sudah menonton